Putri sulung Nikita Mirzani, Loli kini kembali menuai cibiran dari warganet. Pasalnya, dalam siaran langsung di TikTok, Loli mengungkapkan perasaan cintanya kepada pacar barunya, Fadel Bajideh. Bahkan, Loli dengan belak-belakan mengaku ingin menikah dengan sang pacar. Loli melakukan siaran langsung bersama dengan pacarnya yang kini berada di Indonesia. Loli mengungkapkan rasa terima kasih kepada sang pacar, yang dinilai selalu menemaninya dalam kondisi apapun. Dikatakan Loli, pacar barunya itu selalu mengingatkan dirinya tentang hal-hal yang baik. Bahkan, Loli tak malu mengatakan cinta kepada Fadel Bajideh. Padahal, Loli diketahui belum pernah berjumpa dengan pacar barunya itu karena saat ini dirinya berada di London. Tak hanya itu, Loli belak-belakan mengatakan bahwa ia berharap bisa menikah dengan Fadel Bajideh. Ucapan Loli itu pun langsung mendapatkan cibiran dari warganet. Tak sedikit warganet yang merinding lantaran Loli dinilai terlalu mudah menilai soal pernikahan. Warganet menilai jika Loli saat ini sedang dimabuk asmara dan mengingatkan Loli agar tak terlena dengan cinta. Anak sulung Nikita Mirzani, Loli kini masih menuai cibiran dari warganet usai perselisihannya dengan sang ibu mencuat. Yang terbaru, Loli dicibir mirip dengan Ellie Sugigi. Alih-alih marah, Loli memberikan respon bijak menanggapi cibiran dari warganet yang menyebut dirinya mirip Ellie Sugigi. Pemilik nama asli Laura Meizani Nasru Asri ini justru memuji Ellie Sugigi. Loli menyebut jika Ellie Sugigi adalah sosok yang cantik dan sopan. Lantaran hal itu, Loli mengaku tidak masalah jika harus dimiripkan dengan sosok Ellie Sugigi. Loli mengatakan ia akan menerima jika dimirip-miripkan dengan orang-orang baik. Loli pun langsung memberikan balasan menohok kepada para warganet yang menyebutnya mirip dengan Ellie Sugigi. Ia pun menasihati jika tindakan warganet itu sama saja dengan menjelekan sang komedian. Dalam video itu, Loli pun mempertanyakan sesempurna apa warganet hingga berani mengejek ciptaan Tuhan.